Ruangan ini telah dipadati oleh para pencinta fotografi yang tidak sabar untuk melihat siapa di antara 80 finalis yang akan memenangkan emas. Walaupun hanya beberapa yang akan memenangkan penghargaan emas dan hadiah 5.000 dolar Amerika Serikat, namun setiap foto yang bersaing layak dihormati. Keterampilan dan kesimbangan komposisi menunjukkan unsur yang ditekankan untuk pemilihannya. Dalam kategori masyarakat dan kemanusiaan, Min Sen Ku dari Taiwan menjadi juara dengan karya di dapur. Kategori alam dan pemandangan, Yu Peng Huang juga dari Taiwan menang dengan judul Gunung Salju. Dan akhirnya, Shao Huang Cheng dari daratan Cina menjadi juara dalam kategori berita dan kejadian global dengan judul Pekerja Makan Siang. Kompetisi fotografi NTD telah berakhir tahun ini, namun kompetisi lukisan minyak yang merupakan kompetisi selanjutnya telah di depan mata. Kami akan melaporkan pada kesempatan berikutnya. NTD News melaporkan dari New York, Amerika Serikat.